Deskripsi masalah teknis OBD-2, kontrol celah non-sinyal gangguan fungsi apa artinya? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik DTC dan biasanya berlaku untuk kendaraan OBD-2 yang dilengkapi dengan cruise control, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Peugeot, Ford, Nissan, Chevrolet, Hyundai, VW, Audi, Citroen, Dell, meskipun generik langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat model dan konfigurasi powertrain, di dalam cruise control opsi kendaraan, ada banyak fungsi, operator tidak hanya dapat mengatur kecepatan kendaraan tertentu, dan itu dipertahankan secara otomatis menggunakan banyak sensor, saklar, modul, di antara banyak komponen lainnya, tetapi Anda juga dapat memodifikasi kecepatan secara elektronik, yaitu set dan amp, resume plus, sementara memodifikasi kecepatan sementara menyimpan kecepatan sebelumnya, yaitu kendaraan yang lewat, berhenti, melambat tidak terduga, antara lain, mengingat fakta bahwa sebagian besar fungsi yang disebutkan dalam deskripsi P0566, dan kode terkait P0565, P0567, P0568, P0569, P0570, Dell. Terkandung dalam satu saklar, komponen, harusnya cukup tanpa rasa sakit untuk menemukan mekanik input, yaitu tombol, saklar, pembicaraan, Dell, yang terlibat, oleh karena itu, beberapa nama umum untuk komponen tersebut adalah, saklar multifungsi, kontrol roda kemudi, saklar kontrol pijakan, modul kontrol pandu, saklar aksesori, Dell. Apa yang terjadi, dalam kasus kode ini, adalah ECM, modul kontrol engine, mendeteksi kerusakan pada sirkuit sinyal, sederhananya, ada sesuatu yang salah dalam rangkaian fungsi yang disebutkan dalam deskripsi. Ketika ECM mendeteksi kerusakan sinyal dalam satu atau lebih dari banyak fungsi krus kontrol, ECM menerangi CEL, periksa lampu mesin, dengan P0566, dan, atau kode terkait, kemungkinan besar, penggunaan fungsi tersebut akan dinonaktifkan, dan, atau bertindak tidak normal, kode P0566 diatur ketika ECM mendeteksi kerusakan sinyal di dalam sinyal mati dari sirkuit nyala, mati, contoh tombol kontrol jelajah di roda kemudi, apa keparahan DTC ini? Tingkat keparahan akan dianggap cukup rendah, bahkan jika Anda kehilangan seluruh fungsionalitas sistem kontrol pelayaran, Anda masih bisa bekerja dengan aman, sejauh kerusakan lebih lanjut jika dibiarkan tanpa pengawasan, ini akan menjadi kasus langka di mana Anda mungkin dapat mengabaikan jika katakanlah, kendaraan Anda sudah tua dan Anda dapat hidup tanpa pelayaran, atau Anda tidak mampu memperbaiki kendaraan, yang sedang berkata, ada kemungkinan bahwa mengabaikan masalah listrik apapun cukup lama dapat mengakibatkan kerusakan lebih lanjut, apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P0566 dapat mencakup, lampu kendali jelajah di dashboard tidak menyala atau kontrol jelajah konstan tidak beroperasi tidak dapat mengatur agar jelajah tidak cepat atau kecepatannya tidak menentu fungsi tertentu, dalam sistem kontrol jelajah, non-operatif, yaitu lanjutkan, set plus, cos, acel. Perintah tidak berfungsi secara konsisten apa saja penyebab umum dari kode. Penyebab kode P0566 ini dapat meliputi, saklar kendali pelayaran, atau tombol-tombol di dalam saklar, konektor yang rusak dan, atau rusak tidak membuat sambungan listrik yang tepat dan efektif, kawat-kawat dalam harness kontrol pelayaran lecet dan, atau rusak menyebabkan pendek, buka, tahan, del, rakitan saklar kontrol jelajah terkontaminasi dengan cairan, mis, kopi, soda, jus, del. Masalah ECM masalah modul kontrol jelajah masalah BCM, modul kontrol tubuh. Bagian terlalu panas menyebabkan kegagalan fungsi apa saja ke langkah pemecahan masalah P0566. Langkah dasar tanda pagar satu hal pertama yang akan saya lakukan di sini, adalah memeriksa saklar, modul krus kontrol secara visual, kadang-kadang, tombol hilang, kola menempel tombol di satu posisi, tombol longgar dan tidak membuat sambungan listrik yang tepat, itu semua mengatakan, pastikan bahwa tombol, yang mengontrol fungsi pelayaran, bebas bergerak dan tidak terkontaminasi dengan partikel dan, atau kotoran yang berpotensi merusak. Anda juga akan ingin mencatat semua malfungsi atau kelainan fungsi pelayaran. Langkah dasar tanda pagar dua apakah lampu krus kontrol menyala di instrumen klaster ketika krus diaktifkan secara manual. Jika tidak, Anda mungkin ingin memverifikasi apakah ada skring untuk sirkuit, informasi ini harus ditemukan di manual layanan makek dan model, ganti skring yang putus dengan yang baru dan yang disetujui pabrik. Langkah dasar tanda pagar tiga untuk mengakses harness ke saklar, modul kontrol jelajah, secara umum, Anda harus melepaskan beberapa komponen dashboard, mis, selubung kolom kemudi, modul airbag di roda kemudi, del, untuk menunjukkan dengan tepat kabel yang terlibat dalam masalah, Anda pasti akan membutuhkan kabel yang tepat untuk kendaraan Anda, ini sangat bervariasi, mengingat banyak alasan, selalu dapatkan informasi layanan yang tepat sebelum menjalankan sesuatu yang terlalu invasif. Langkah dasar tanda pagar empat ini adalah ide bagus untuk memastikan sistem ABS, rem anti-lock. Anda dalam keadaan baik dan tidak ada lampu ABS menyala di dashboard apps menggunakan banyak sensor termasuk sensor kecepatan yang, jika tidak berfungsi, dapat membohongi komputer untuk berpikir bahwa kendaraan akan lebih cepat atau lebih lambat dari kecepatan sebenarnya. Terima kasih telah menonton!